Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya malam ini stasiun Tasik Malaya saya mau naik kereta pilodaya dari stasiun Tasik ke Solo sepertinya sih turun Klaten ya sebentar lagi keretanya akan masuk di jalur 1 stasiun Tasik Malaya dan teman-teman wajib menonton video ini sampai selesai nanti saya akan bersama Mas Aryo tapi Mas Aryo naik di stasiun Kutoarjo Halo Halo Hai Halo Oke kawan kereta api lodaya sudah ada di samping saya Saya akan masuk ke dalam kereta api lodaya Kelas ekonomi premium Untuk teman-teman yang belum pernah mencoba naik kereta api lodaya Ada apa saja sih fasilitas yang ada di kereta api premium ini Ada colokan headset juga Tentunya ada colokan listrik Ada TV yang bisa kita tonton ketika kita lagi boring di kereta Ada bagasi yang ada di atas tempat duduk kita untuk menyimpan barang Luasa juga dan ini dia yang paling penting Ada apa-apa nama kondektur Yang nanti bisa kita hubungi ketika kita mendapatkan masalah di kereta Keluhan Ada peta rute perjalanan Ada juga toilet Ada dua pilihan Ada toilet jongkok dan toilet duduk Seperti inilah toilet duduk di kereta api premium Luar biasa kawan Bersih sekali dan tentunya cocok Kereta api ekonomi zaman sekarang semakin menunjukkan perubahannya yang lebih baik Mantap bisa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kereta api Kereta api lodaya masuk stasiun Ciamis Sekarang kereta api lodaya ini berhenti normal di stasiun Ciamis Jadi untuk wargi-wargi Ciamis ini Yang ingin naik kereta api ke Jogja Ke Solo Bisa menggunakan kereta api lodaya Yang sekarang sudah berhenti normal di stasiun Ciamis Tentunya tidak harus menggunakan kereta api pasundan Karena ada opsi lain di stasiun Ciamis ini Dan bisa menggunakan kereta api lodaya Mantap ya lodaya berhenti disini Tapi Kuto Jaya malah berjalan langsung disini Oke kawan Kereta api lodaya Sudah berangkat stasiun Ciamis Persiapan masuk stasiun Bojong Terus stasiun Karangpucung Dan juga nanti berhenti di stasiun Banjar Nah Saya ingin istirahat dulu Ingin tidur dulu ya Karena dari tadi siang saya belum istirahat Jadi lumayan juga pegel-pegel Capek-capek Nanti saya akan bangun lagi Entah di petak mana Pokoknya tonton terus video naik kereta api saya ini Sampai selesai Bye Oke kawan Tadi saya bangun di Maus ya Rencananya ingin kotor-kotor di keroyak Eh tapi malah tidur lagi Karena terbawa suasana kereta api lodaya ini yang nyaman Menggunakan mode malam Dan juga Sudah udaranya cukup lumayan dingin Sehingga saya tadi 12 saat tidur Dan sekarang keretanya sudah lepas Stasiun Tambang Kabar ketira Nanti di stasiun Bojong Saya kedatangan Mas Aryo Yang nantinya akan naik kereta api lodaya Berbarengan dengan saya Untuk menuju ke stasiun Solomalaman Tonton terus video Naik kereta api lodaya ini Sampai selesai Memang kereta api Jika menggunakan mode malam Seperti ini Membuat kita tertidur lelap ya Jadi tadi saya ketiduran deh Bablas Sekarang keretanya Persiapan masuk stasiun Gombong Di Gombong keretanya berhenti normal Kereta api lodaya Masuk stasiun Gombong Dan saya cukup memain kaget Melihat stasiun Gombong Yang sampai Megah seperti ini Bagus Besar Ini bangunan stasiun Gombong baru Kalau yang di ujung sana Stasiun Gombong lama Sepertinya ini Masih belum dioperasikan ya Tapi kalau saya lihat Sudah bagus ini Dan Nantinya penumpang Bisa naik turun kereta api Di stasiun Gombong baru ini Luar biasa ya Stasiun-stasiun di Daop 5 Sekarang stasiunnya Bagus Besar-besar Kanopinya juga besar Luar biasa mantap pisan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpا就是 PagSJ selamat menikmati 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 Stasiun Klaten Nanti dari Stasiun Klaten Saya bertemu dengan teman saya Sehingga makanya dari itu Saya turun di Klaten Tapi Mas Aryo turun di Stasiun Solo Balapan Kret Api Lodaya Sesaat lagi persiapan masuk Stasiun Klaten Saya turun di Stasiun Klaten Mas Aryo di depan tidur Kayaknya dia nanti Klaten bro Bangun Bentang-bentang tujuannya Solo Balapan Siap Jadi saya turun di Di Klaten Sedangkan Mas Aryo turun di Stasiun Balapan Nanti jika kita akan ketemu Kembali di Solo nantinya Sebentar lagi keretanya Akan merapat Stasiun Klaten Alhamdulillah Kereta Api Lodaya Sudah merapat Di Jalur 2 Stasiun Klaten Baru pertama kali Saya turun Di Stasiun Klaten ini Biasanya cuma lewat doang Tentang bagus juga Stasiunnya Terima kasih yang sudah Nonton video saya Kurang lebihnya Mohon maaf See you next time Sampai jumpa Kembali Pada perjalanan Naik kereta api Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.